Masih dalam seputar Mas Barling Cagap kali ini. Pemirsa puluhan mahasiswa UPB Kebumen jalani swab antigen sebelum masuk kampus. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanannya dalam mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Dari hasil swab tersebut, sebanyak 55 mahasiswa dipastikan negatif COVID-19. Universitas Putra Bangsa atau UPB Kebumen mulai persiapan pembelajaran tatap muka terbatas sebelum pembelajaran berlangsung guna memastikan keamanannya para mahasiswa di rapitas antigen sebelum masuk kampus. Rapitas sendiri berlangsung di aula kampus setempat di Jalan Rombuarsito Pejagoan Kebumen. Camat Pejagoan Ida Indriani Akmal mengatakan seluruh mahasiswa dipastikan negatif COVID-19. Meski demikian, protokol kesehatan harus tetap terjaga di lingkungan kampus. Berkait pembelajaran tatap muka, gugus COVID-19 kecamatan Pejagoan telah mengambil sampel swab antigen per level. Sampel tersebut diambil di seluruh sekolah dan kampus di kecamatan Pejagoan. Sementara itu, Paramin Selaku Ketua Program Study S1 Management menjelaskan, pengambilan sampel tes swab antigen ini setidaknya diikuti 50 mahasiswa dari 6 program study semester 1 hingga 7. Untuk hasilnya keseluruhan dipastikan negatif COVID-19. Ini bertujuan untuk memastikan pembelajaran tatap muka terbatas berjalan dengan baik dan lancar. Ada pun teknis PTM terbatas di UPB dilakukan dengan sistem 30% dari jumlah kelas secara bergantian, sedangkan 70%-nya dilakukan secara daring. Itupun mahasiswa wajib menunjukkan bukti telah divaksin. Repit dan repit atas pelaksanaan pembelajaran tatap muka di lingkungan sekolah dan kebetulan yang belum itu ada di Universitas Putra Bangsa. Dan Alhamdulillah pada hari ini dari 51 sampel yang kita ambil semuanya hasilnya negatif. Dan ini tentunya merupakan bagian dari upaya seluruh Sipitas Akademika. Dan terima kasih. Jaga progres tetap selalu Alhamdulillah per 3 hari kemarin untuk pencambangan kejabatan untuk COVID-0. Mendatah mungkin ada dari mahasiswa yang belum tervaksin, ini untuk mengikuti vaksin secara aktif mencari informasi bisa melalui di wilayah masing-masing di desa ataupun mungkin nanti kalau memang diperlukan ada vaksinasi di Universitas, nanti akan kita jadwalkan. Karena salah satu indikator untuk penentuan level COVID-19 itu salah satunya sekarang adalah dari tingkat persentase vaksinasinya. Dari Kebumen, Parianto Penyumas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!